Kembali lagi di channel Otomodif, video kali ini kita akan membahas tentang MotoGP 2023 dan berikut rangkaian hasil tes promosi MotoGP Sepang 2023 Jorge Martin dari Paramek Ducati menjadi yang terdepan dalam tes MotoGP Sepang kali ini Sebelum kita membahasnya lebih dalam dan untuk mendukung channel ini semakin berkembang jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya Hasil tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia berlangsung pada Jumat sampai dengan hari Sabtu Seperti diketahui, sirkuit Sepang menjadi lokasi pertama yang menggelar tes pramusim sebelum akhirnya perlombaan MotoGP 2023 digelar Pada hari pertama, pembalap Mani VR46 Racing Team Marco Beseci sukses menorehkan waktu tercepat Murid Valentino Rossi itu berhasil meraih catatan waktu 1 menit 58,470 detik Usai menjalani 55 lap menunggangi motor Desmo Sedici GP 2022 miliknya Kemudian di urutan kedua ada pembalap Aprilia Mavic Vinales yang terpaut 0,130 detik dari BCG Diikuti oleh rider dari tim pabrikan Ducati Enea Bastianini dengan selisih waktu 0,262 detik pembalap tercepat pertama Selanjutnya pembalap tercepat keempat dan kelima ada rider Prima Pramag Racing Jorge Martin dan juara dunia MotoGP 2022 Francesco Bagnaia Hasil ini sekaligus menunjukkan dominasi Ducati di tes pramusim MotoGP 2023 di Sepang, Malaysia Sementara itu rider andalan Honda Mark Marquez masih belum berhasil tampil kompetitif di sesi tes pramusim pertama di MotoGP 2023 The Baby Alien hanya mampu menempati posisi ke-12 Catatan waktunya terpaut 0,945 detik dari BCG Ada pun rekan timnya yaitu John Mir yang baru bergabung di Repsol Honda juga baru puas finish di posisi ke-17 Dengan terpaut waktu 1,362 detik dari BCG Kemudian hasil tes pada hari kedua sudah dirilis Mark Marquez pun masih melempem karena gagal masuk 10 besar Untuk tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang terus berlanjut ke hari Sabtu Tes hari ini pun diwarnai cuaca yang gerimis pada pagi hari Bahkan hujan mengguyur sirkuit Sepang pada sore hari Kondisi ini membuat sejumlah pembalap pun mengalami crash Namun Ducati masih tetap berhasil menunjukkan dominasinya dalam tes hari ini Terbukti dari keberadaan pembalapnya sebagai yang tercepat Pembalap Fabio Quartraro berhasil menepati posisi keempat pada tes hari kedua terpaut 0,161 detik dari sang pemuncak Jorge Martin Selepas tes tersebut Fabio Quartraro mengaku sangat senang dengan hasil positif yang diraihnya Pasalnya pada hari pertama ia menilai kalau dirinya tak mampu mengemudikan dengan baik Pada hari ketiga tes pramusim MotoGP Sepang 2023 Sang juara dunia bertahan Francesco Bagnaia kemudian jadi pembalap pertama yang turun dengan ban kering pada pukul 11.20 Yang diikuti dengan pembalap lainnya Kemudian pada pukul 1 siang Luca Marini memuncaki time sheet namun posisinya diambil alih oleh Jorge Martin Yang mencatatkan 1 menit 58,204 detik yang merupakan lap time terbaik sepanjang tes Kemudian urutan kedua diisi oleh Alex Espargaro terpaut 0,103 detik dengan pemimpin hari pertama Marco Beseci Yang juga naik ke 3 besar sementara 2 teratas dari jam sebelumnya Martin dan Marvick Vinales melengkapi 5 besar pada pukul 2 siang Memasuki pukul 3 sore posisi 6 pembalap teratas tidak berubah Mari kita tunggu penampilan para rider MotoGP 2023 yang akan berlangsung pada 26 Maret 2023 di sirkuit Portugal Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton video ini